Sampai jumpa di video selanjutnya dan tidak seperti biasanya pada saat upacara Senin pagi. Pasalnya yang menjadi pelaksana upacara adalah guru, sedangkan siswa-siswinya menjadi peserta upacara. Aksi para guru tersebut dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan Persatuan Guru Republik Indonesia yang ke-74. Aksi tersebut juga sebagai pembuktian kepada siswa-siswi didiknya bahwa guru tidak hanya pandai dalam mengajar, tetapi juga bisa menjadi petugas upacara. Memberikan contoh kepada anak-anak SMPN 1 Cuma Laka. Kemudian dalam rangka Hari Guru Nasional ini, kami memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu Guru yang akan purna bakti tahun depan, karena tahun depan tidak akan mengikuti Hari Nasional Guru berserta Hari PGRI. Empat, betapa tugas kewajiban untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah ada di tangan kita. Dan itu tugas kita sebagai guru, mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih amanah, guru yang lebih baik. Selamat Hari Guru Nasional. Jaya terus pendidikan Indonesia. Peringatan Hari Guru Nasional diwarnai isyak tangis ketika para siswa-siswi SMPN 1 Cimalaka memberikan karangan bunga kepada guru yang sudah memasuki masa purna bakti di sekolahnya. Diki Guntara, Bandung TV